selamat datang kembali di channel ini di video kali ini kita akan menggunakan remote dp ini untuk menghidupkan lampu nah remote dp ini biasanya kita gunakan untuk mengoperasikan dp lah pindah channel kemudian besarin atau kecilin polumo dp tapi untuk kesempatan kali ini kita akan apa namanya berperimen menggunakan remote dp ini untuk menghidupkan lampu nah seperti apa langkah dan prosesnya Mari kita simak saja sama-sama oke untuk eksperimen kita kali ini menghidupkan lampu dengan remote menggunakan remote dp di sini saya mempergunakan Arduino Uno kemudian kita kita memerlukan relay modul dan er receiver untuk menerima sinyal dari remote dp dan juga tidak lupa beberapa kapal jumper dan remote dp nya seter kapal remote dp nya sendiri nah pada intinya setiap sistem sistem kerjanya setiap tombol dari remote ini mempunyai coding mempunyai apa namanya coding tersendiri misal angka satu nanti angka yang keluar yang diterima oleh data yang diterima oleh receiver infrared ini itu yang kita manfaatkan untuk menghidupkan atau memberikan sinyal ke modul relay nah seperti itu sistemnya seperti apa coding dari eksperimen kita kali ini menyalakan lampu dengan remote dp ini remote dp mari kita ke adruino ide atau ke komputer untuk melihat codingnya oke kita langsung saja ke adruino ide koding pertama yang kita perlukan adalah untuk mengetahui data atau yang diterima oleh infrared receiver dari masing-masing tombol kodenya seperti ini disini yang kita perlukan adalah yang terpenting adalah library irremote.h ini bisa didapat dengan cara di sketch kemudian include library kemudian manage library di kolom pencarian kita ketik irremote nah untuk library ini sangat bagus menurut saya karena ini bisa mengapa namanya menerima atau beberapa remote dp seperti disini mereknya ada denon, sub, gpc, lg, nc dan banyak lagi merek yang bisa di encoding oleh library ini disini saya sudah install sebelumnya nah library-nya tinggal di install saja kemudian data yang terima oleh infrared receiver bisa dilihat di serial monitor mari kita rangkai dulu kabelnya secara sederhana untuk bisa menampilkan data dari air receiver di serial monitor untuk pin data dari air monitor itu masuk ke pin 2 di arduino sedangkan tegangan plus masuk ke 5 pol kemudian minnya masuk ke ground di kaki arduino terima kasih terima kasih oke piripai seperti biasa kita piripai terlebih dahulu di kompil kemudian kita cek kom sudah menggunakan kemudian upload oke sekarang kita bisa melihat kita cek di serial monitor set ke nomor 1 nah ini adalah data yang diterima oleh nomor ini adalah data yang diterima oleh air receiver kemudian untuk tombol nomor 1 kemudian nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 3 nomor 3 dan nomor 4 ini nomor 4 ini nomor 4 ini nomor 3 ini nomor 2 dan ini nomor 1 ini nomor 2 emm itu untuk coding ini nah data-data yang diterima oleh ya receiver yang disini nanti kita gunakan untuk coding berikutnya nanti ini kita copy paste ke coding berikutnya dan coding ini coding kedua dan kebetulan saya sudah apa namanya mengcopy nya sebelumnya jadi ini untuk nomor satu ini untuk nomor dua karena saya memakai kenapa memakai empat tombol karena saya memakai empat relay dari keempat relay ini mau saya fungsikan semua misalnya untuk untuk menghidupkan lampu A lampu B lampu C ini untuk tombol nomor tiga untuk menghidupkan lampu C kemudian ini untuk nomor empat untuk menghidupkan lampu D itu umpama kemudian untuk mematikan semua lampu kita apa namanya gunakan tombol power tombol power ini untuk mematikan semua lampu kita balik ke coding sebelumnya untuk tombol power kita kembali kesian monitor tombol power nya ini ini adalah tombol power yang data yang diterima coding untuk tombol power yang kita gunakan untuk mematikan lampu nantinya oke untuk coding ini sama mempergunakan IR receiver library kemudian untuk data dari IR receiver kita taruh di pin nomor dua juga sama seperti coding sebelumnya kemudian kita gunakan pin nomor empat untuk output lampu lampu B kemudian 6 dan 7 untuk C dan D karena kita memakai empat relay disini oke saya rasa seperti itu untuk codingnya kita seperti biasa kita verify terlebih dahulu semoga aja tidak ada kesalahan sudah di compile dan di compile dan di verify dan kita upload ke Arduino port nya juga juga masih di port 8 kemudian kita upload oke sudah selesai di upload untuk coding dan wiring diagram ada di deskripsi ada link downloadnya di deskripsi dari video ini silahkan di download disana dan untuk wearing diagram nya seperti ini untuk data dari IR modul itu masuknya ke kaki nomor dua di Arduino Uno kemudian kaki nomor empat masuk ke input dari modul relay ini sebenarnya bebas eh kaki nomor empat mau masuk modul satu atau nomor empat itu sama saja kemudian nomor lima nomor enam dan nomor tujuh itu masuk semua ke input dari modul dari modul relay ini oke disini kita memerlukan lampu dan lampu kemudian kita juga memerlukan stacker yang kita simulasikan untuk kita hidupkan nanti kemudian lampu ini kita connect ke relay oke semua sudah terkonek mari kita tes tapi sebelumnya pastikan dulu karena kita bermain dengan tegangan 220 pastikan dulu semua terkonek dengan benar jadi eh tidak tidak apa namanya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita pasti tersetrum dan lain sebagainya oke ini eh sudah staker kita colokin ke stop kontak jadi seperti di coding tadi hmm lampu tombol nomor satu ini tombol nomor satu ini kita gunakan untuk menghidupkan lampu A kemudian eh tombol nomor dua kita hidupkan untuk lampu B kemudian tombol nomor tiga ini kita pergunakan untuk menghidupkan lampu C dan nomor nomor empat ini kita gunakan untuk menghidupkan lampu nomor empat atau nomor D kemudian tombol tombol power ini eh digunakan untuk mematikan semua lampu disini saya cuman memasang satu lampu saja jadi kita tidak bisa eh apa namanya mengetes semua tombol ini cuman bisa dilihat dari tanda lampu yang di modul LED ini modul apa namanya modul lampu LED di modul relay ini oke mari kita coba saja nomor satu dua dan empat nah lampu terpasang di eh nomor empat atau nomor D untuk mematikan kita tekan tombol power nah bisa juga decoding juga kita setting dan bisa dihidupkan satu 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 saja misalnya kita cuman pengen hidupin nomor empat untuk mematikan kembali tombol power kembali eh demikian eh eksperimen kita kali ini menghidupkan lampu menghidupkan dan mematikan lampu menggunakan remote TV semoga bermanfaat eh jangan lupa like dan subscribe nya nantikan video berikutnya di channel ini see you next time selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax